Dari permula E, kemudian sumber resapan lagi, ini bisa dijelasin gak yang dua ini, permula E dan sumber resapan. Kalau kita bicara tentang masalah yang ada di masyarakat, maka kita akan melihat kondisi masyarakat dan hajat hidup mendasarnya. Bahkan ini kalau tanya pada keluarga-keluarga di Jakarta, apa persoalan paling dasar, mereka akan menjawab biaya hidup yang tak terjangkau. Jujur, hampir lima jam saya menelaah kalimat ini oboh gitu loh. Kalimat kok bulat gak karu-karuan kayak entutehan, sip gitu loh. Muter-muter gak jelas ini. Tapi itulah Anies Baswedan, ya. Orang yang selalu pandai memutar-mutar kalimat gitu ya. Akhirnya dulu pernah dikatakan bahwa Anies Baswedan itu adalah ahli menata kata, tapi sama sekali tidak ahli menata kota. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Jadi akhirnya kalau kita jadi pejabat kan jadi tontonan kan? Jadi etarase mempertontonkan karakter sejati. Makanya presiden ke-16 Amerika ngomong begini. Kalau mau muji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Langsung ketahuan karakernya. Anies itu memang gak sekerja, dia dosen. Dan gimana sih seorang dosen secara teori oke, kalau menyampaikan dan mengajarkan oke. Tetapi kemudian disuruh mengeksekusi sesuatu, nonsense. Dan itu terjadi. Pandingkan saja seorang dosen dengan seorang praktisi. Secara keilmuan dosen itu pasti lebih tinggi. Tetapi secara kenyataan atau praktek di lapangan, pasti seorang praktisi akan lebih mumpul. Membagongkan Ditanya Formula E dan sumur resapan. Eh Anies malah jawab soal biaya hidup sampai perbincangan medsos. Sebuah video kembali berada di media sosial memperlihatkan aksi Anies Pespedan saat ditanya oleh Presiden ILC, Karni Ilyas, soal Formula E dan sumur resapan yang merupakan programnya saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Video Anies yang berduberasi 1 menit 23 detik tersebut diunggah oleh seorang netizen melalui akun Twitter atmijanladua pada minggu 15 Januari 2023. Awalnya, Karni Ilyas menyinggung kritikan bertubi-tubi kepada Anies soal Formula E dan sumur resapan. Saat Karni Ilyas meminta penjelasan, Anies kemudian mengawali jawabannya dengan permasalahan yang ada di masyarakat seperti biaya hidup, lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Setelah itu, Anies mengatakan kalau pihaknya fokus kepada masalah-masalah tersebut, tak hanya itu, ia bahkan menyebutkan soal pembicaraan di media sosial. Setelah pernyataan tersebut, kemudian muncul cuplikan video seorang wanita yang tampak tertawa seolah sedang menertawakan pernyataan Anies. Dalam video tersebut, juga terdapat narasi yang bertulis, ditanya apa, jawabannya apa, sangat membagongkan, lebih lucu daripada bagong. Bolot lucu masih lucu, one eye bone. Cuitanya telah dilihat lebih dari 42 ribu kali itu, kemudian menimbulkan berbagai macam reaksi dari netizen. Selain itu, masih ada berbagai macam komentar dari netizen dalam cuitan akun Admi Jan L.A.2 tersebut. Sebagai informasi, video tersebut merupakan video lawas Anies yang sebelumnya sudah sempat viral. Namun, kini rekaman itu berada di media sosial lagi baru-baru ini. Geger Dugan Korupsi Bansos era Anies Baswedan. Pemprov DKI akhirnya buka suara soal beras rusak. Ternyata, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menepis adanya Dugan Korupsi Bantuan Sosial di era Gubernur Anies Baswedan pada 2020 lalu. Pelti Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha milik daerah, Fitria Rahadiani, menyebut beras rusak seribu ton di gudang Pulau Gadung, Jakarta Timur, bukan untuk Bansos. Beras yang tersimpan di gudang itu, kata Fitria, merupakan milik Perumda Pasar Jaya. Namun, ia menyebut Perumda Pasar Jaya berencana kembali menjual beras rusak itu dengan skema lelang dalam waktu dekat ini. Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian No. 38 tahun 2018, tentang pengelolaan cadangan beras pemerintah memang diatur soal lelang beras rusak atau turun mutu. Sejumlah perusahaan pemerintah seperti Perum Bulog sudah pernah melakukan lelang serupa. Misalnya, pada 2019 lalu, Bulog melelang 29 ton beras turun mutu. Pesatannya juga mengikuti lelang ini bukan untuk mendapatkan beras konsumsi. Saat itu, peminatnya adalah perusahaan bergeri di sektor non-pangan seperti lem furnitur, etanol, sabun, dan pupuk. Sebelumnya beredar di media sosial dugaan korupsi, bantuan sosial saat pandemi COVID-19 di era ex-gubernur Anies Baswedan tahun 2020 lalu. Salah satunya terkait pengadaan beras yang mencapai harga triliunan rupiah, malah terbengkalai hingga rusak di gudang penyimpanan. Hal ini disampaikan oleh pemilik akun media sosial Twitter Ed Kurawa lewat tweetannya. Awalnya, ia mengaku penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Perumda Pasar Jaya merupakan penerima anggaran terbanyak untuk pengadaan bansos sembako di Jakarta. Dari anggaran 3,65 triliun rupiah, 2,85 triliun rupiah diantaranya diberikan kepada BUMD itu. Setelah dapat informasi itu, ia mendatangi gudang penyimpanan beras yang dimaksud. Di lokasi terdapat 1.000 ton beras dan bentuk paket 5 kg di tempat penyimpanan itu. Seharusnya, kata Ed Kurawa, beras ini disalurkan pada 2020-2021 untuk masyarakat di masa pandemi. Namun beras malah masih tersimpan setelah sekian lama hingga kondisinya rusak. Setelah bangga ekspor beras ke Arab Saudi, Anies Baswedan panen anggur di Cilincing. Setelah Mei lalu mengekspor padi ke Arab Saudi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memanen anggur hasil budidaya kelompok tani binaan Pemprov DKI di Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat hari ini, 22 Juli 2022. Ia kemudian mengajak masyarakat dan komunitas anggur untuk mengunjungi lahan percontohan tersebut. Untuk belajar dan menerapkannya di wilayah masing-masing karena bibit anggur disediakan gratis di lahan tersebut. Adapun pengembangan budidaya anggur itu memanfaatkan lahan seluas 500 meter persegi milik warga dan diinisiasi oleh warga setempat bernama Sutarto. Anies meyakini budidaya anggur tersebut bisa terwujud berkat semangat kolaborasi. Mengingat kawasan Cilincing dikenal sebagai daerah beriklim panas dan gersang, namun buah itu bisa dibudidayakan. Pertahun, rencananya bisa dipanen dua kali dengan perkiraan hasil panen 70 jenis anggur pada Juli 2022 ini, mencapai sekitar 150 kilogram. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perotanian Suharini Eliawati menambahkan budidaya anggur di kawasan itu melibatkan partisipasi sekitar 1.200 orang dari berbagai komunitas di Jakarta. Nantinya, kata dia, hasil panen rencananya tidak akan dijual, namun dibagikan kepada warga. Anggur tersebut, kata dia, layak dikonsumsi setelah dites kandungan logam berat di Laboratorium Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian, DKP-KP DKI Jakarta. Nantinya, Dinas KPKP akan mengembangkan pertanian perkotaan untuk anggur di lahan perbatas seperti di rumah susun atau bahkan rooftop rumah warga. Anies Baswedan ekspor beras ke Arab Saudi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memimpin pelepasan ekspor satu kontainer produk beras FS Yasamin ke Riyadh, Arab Saudi, Jumat 20 Mei 2022. Ekspor 19 ton beras ini, menurut dia, sangat bersejarah karena baru pertama dilakukan dari Jakarta ke Arab Saudi. Ekspor beras ini merupakan hasil kerjasama antara badan usaha milik daerah PT Food Station dengan PT AL Rakib Universal Group. Beras ini diekspor dari gudang PT Food Station, Jipinang Jaya, Komplet Pasar Induk Beras Jipinang, Jakarta Timur.